Halo sahabat Negeri Rempah, jumpa lagi dengan saya, Kumu Ratih, di Komko Akhir Pekan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang rempah. Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari Gorontalo, Bapak Zainal Muno Arfa, atau biasa dipanggil Bang Jemi. Beliau adalah penggiat komunitas pertanian di Gorontalo yang berfokus pada tanaman rempah-rempah. Perkenalan saya dengan Bang Jemi ini sudah sejak 2018, di mana waktu itu saya berkunjung ke Gorontalo dan luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Bang Jemi bersama komunitas di Gorontalo dalam mengembangkan rempah-rempah. Dan disitulah pertama kalinya saya melihat pohon kemiri yang beberapa puluh meter tingginya, dan kemudian diperkenalkan dengan komunitas petani kemiri. Dan kemudian akhirnya saya berjanji untuk kembali lagi ke Gorontalo. Dan hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol lebih lanjut dengan Bang Jemi. Bang Jemi, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik, Mbak Rati, baik. Sehat-sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sekali loh Bang Jemi mau nimrung di acara Kongko ini, kita ngobrol ngalor ngidul ya, tapi yang jelas saya ingin dengar ceritanya dari Bang Jemi sendiri sebagai pelaku komunitas di Gorontalo. Bagaimana sih pengalamannya selama ini? Karena saya tahu sekali bagaimana di Gorontalo kan sebetulnya tanaman tempatnya enggak hanya kemiri ya, potensinya begitu banyak, tapi saat ini Bang Jemi sedang intens dengan kemiri. Barangkali bisa diceritakan nih Bang Jemi. Bang Jemi sekarang ada di mana? Ya, saya lagi di Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato ini kabupaten yang berada di wilayah barat Provinsi Gorontalo. Ya, jadi kalau kita yang mungkin sudah pernah mengunjungi beberapa daerah, kalau kita lagi dari Makassar atau Sulawesi Selatan, kemudian kita memilih perjalanan darat, pasti kita akan melewati jalur atau wilayah ini. Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato ini dia merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Daerah Kabupaten di Sulawesi Tengah yang dekat dengan Kabupaten Pohuwato yaitu Kabupaten Parigimotong, atau lebih dikenal dengan masyarakat di sini sebutnya, disingkatnya Parimo. Nah, kedua Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri itu masuk dalam zona Teluk Tomini. Jadi ini menarik kalau tadi mungkin di saat rombokan sudah kita obrol-obrol tentang apa saja ini potensi wisata di sini. Nah, Pemda Kabupaten Pohuwato juga lagi giat-giatnya mendorong banyak potensi wisata, kemudian mengembangkan banyak potensi komoditi yang ada di sini. Kedatangan kami di Pohuwato ini, ini kaitannya dengan kemiri, yang malam ini akan kita diskusikan, karena memang sebelumnya dari survei, kemudian kita mencoba mendatangi semua pelaku usaha kemiri tersebut, kita coba menganalisa data yang kita sudah miliki dari informasi yang kita sudah dapat, itu menurut hasil analisa kita sementara, bisa disimpulkan Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang produksi kemirinya terbesar di Sulawesi. Nah, ini jadi kalau kemarin saya diskusi dengan beberapa pelaku usaha dan kita ketemu langsung, baik dia dari tingkat petani, pedagang pengumpul yang ada di desa, pedagang kecil yang ada di tingkat kecepatan, sampai pedagang pengumpul antar pulau. Nah, kita tanya, ada yang agak jauh kita tidak bisa kunjungi, kita bayapon saja, kita telpon. Asal bahan baku mereka dari mana saja, kemudian di sana prosesnya seperti apa yang dilakukan. Nah, dari situ kita bisa mendapat informasi banyak. Yang tak kemiri, yang ada di, khususnya di Pulau Sulawesi ini, produksinya lebih besar di Gorontalo. Sehingga di sini, di Gorontalo sendiri, kantong produksi itu ada di Kabupaten Pohuato. Ini yang menarik. Kalau kemarin, Mbak Kumaratis sendiri, bersama teman-teman dari Ibu Amanda Katili, Yayasan Omarniode Foundation, jadi waktu itu kita sama-sama trip jalur rempah ya di Dulau Mayo. Nah, melihat bagaimana sendiri kemiri dan rempah yang lain di sana, itu merupakan sumber pendapatan ekonomi masyarakat setiap hari. Nah, kenapa setiap hari? Karena kemiri ini, ini pekerjaan yang lebih simpel. Tinggal mereka tanam, ada yang tumbuh sendiri, kemudian di saat mereka memanen ini tidak dilakukan pemanjatan atau sama seperti saat panen komoditi rempah yang lain. Jadi ketika jatuh, kemiri ini dikumpul, dikupas, ada yang dikeringkan, kemudian dia dipecahkan, ada juga yang dikumpul, dikupas, langsung dijual dalam bentuk basah ke pedagang pengumpul yang ada di desa. Jadi kalau kemiri itu benar-benar nunggu jatuhnya ya, Bang Firmin ya? Jadi bukan yang, oh sekarang panen kemiri, terus kita harus panjat atau apa gitu. Enggak ya, Bang Firmin ya? Betul, betul. Kemudian juga kemiri ini kan, masyarakat itu biasanya ketika ada yang jatuh itu, itu belum langsung dikumpul. Karena ketika untuk mengupas, daging bagian buah kemiri itu sangat keras. Nah, biasanya ini dibiarkan tua dulu. Sudah paling lama itu satu atau dua bulan. Baru mereka akan mengumpul. Nah, saat melakukan pengumpul, mereka akan datang ke pohon kemiri tersebut, sebelum ini mereka kumpul, bagian bawah pohon ini dibersihkan. Nah, biar saat mengumpul, mereka sudah bisa lihat, oh ini kemiri yang belum bisa dikupas, ini yang sudah bisa dikupas. Nah, ini baru dikumpul, baru ini mereka kupas, ada yang dibawa langsung ke pedagang pengumpul dalam bentuk basah, ada yang dikeringkan perubu, kemudian dipecahkan. Jadi, masyarakat petani yang memiliki pohon kemiri itu, ini yang menjadi sumber pendapatan mereka hari-hari. Kalau di Dula Maya itu ada dua, yang merupakan sumber pendapatan, yaitu kemiri dan gula merah, yang hasil sadapan dari PONNAU. Nah, ini yang ketika melihat potensi tersebut di Korontalo juga, kita melihat bahwa, karena kemarin itu kita dapat informasi dari salah satu pedagang pengumpul yang, sudah kita bilang bukan pedagang pengumpul lagi ya, ini sudah skala industri. Tapi, kenapa skala industri? Karena tenaga kerja, dari yang mengupas kemiri ini, jumlahnya itu kurang lebih hampir 200 orang. Nah, jadi dari informasi yang saya sudah sharing ke Mbak, jadi ini bukan lagi usaha kecil, tapi sudah skala industri kalau kita lihat. Dia bisa memperkerjakan banyak orang, dia bisa memberdayakan banyak orang di dalam kegiatan itu. Baik, mulai dari tenaga yang menjemput bahan baku dari sumber-sumber bahan baku sendiri, kemudian ada yang melakukan proses penjemuran, pengeringan, kemudian ada yang bagian dari, karena dia kalau di tempat-tempat yang pengolahanku, kemiri yang besar, kemiri itu dari proses pengeringan, ini masuk proses pendinginan dengan menggunakan freezer. Nah, jadi dia, mereka ini dia, apa? Dari freezer, dari freezer ini, proses pengeringan itu, itu waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan itu, 3 sampai 1 minggu. Setelah itu masuk proses pendinginan lewat freezer ini, cangkang kemiri itu, kenapa dia di freezer? agar cangkang kemiri itu, saat dia masuk di mesin tidak terlalu keras, tapi dia renyah. Dan saat di freezer pun itu, kemiri ini akan awet. Jadi, ketika dia masuk di mesin penggelingan, pemecahan, kemiri tidak ada yang pecah lagi. Dia bulat utuh. Nah, jadi, kenapa juga kami sampai ke Pohwato, ini juga berawal dari diskusi dengan Mas Haidar, Mas Haidar dari, Mas Haidar dan, siapa lagi? Mas Kris sendiri, yang mendorong kami untuk bisa melihat peluang pengembangan usaha kemiri. Nah, waktu itu, Mas Kris dan Mas Haidar, minta saya mengecek semua tempat-tempat atau gudang-gudang besar yang memproduksi kemiri. Mengecek berapa kapasitas produksi yang ada, seperti yang ada di kota Gorontalo, itu milik usaha dari Kok Lai. Kemudian ada gudang besar lagi yang di wilayah kota juga, di Kelurahan Limba, itu milik dari Kok Chandra. Nah, dua tempat kemiri ini yang ada di wilayah kota ini, setelah kita cek, produksinya masih lebih besar dari Pohwato. Sehingga, saya sampaikan ke Mas Kris dan Mas Haidar bahwa, Mas Kris dari Pasar Empah ya? Di Pasar Empah, gitu. Nah, saya dikasih kerjaan nih, untuk mengecek, kalau kita ada permintaan besar, ini kita mau ambil di mana? Karena ternyata, teman-teman dari Pasar Empah juga sudah menyampaikan, bahwa, ini ada permintaan besar, tapi, harus pastikan dulu, kapasitas produksi, dan ketersediaan bahan baku. Iya. Nah, maka kemarin, setelah dapat informasi dari Gorontalo, saya juga kemarin berkesempatan, sekalian mengantar anak-anak saya yang ke Menado, antar ke Omanya di sana, sambil mengurus dia, saya jalan-jalan ke Pasar yang dekat dari rumah, mencari tahu. Kemiri yang masuk ke Pasar di Menado ini, asal-usulnya dari mana? Nah, dari situ saya dapat informasi, oh, ada dari wilayah Kota Mubagu, ada dari wilayah Gorontalo. Nah, dari Kota Mubagu ini, saya cek, saya telusuri betul, saya cari tahu, kalau Kota Mubagu, siapa pelaku usaha di sana? Nah, informasi dari pedagang di Menado ini, yang mengantar saya, sampai saya kemarin, kita silaturami dengan petani, pedagang di desa, dan pengumpul yang ada di kota. Nah, jadi informasi ini semua kita himpun. Setelah kita himpun semua, informasi dari teman-teman di Menado, Kota Mubagu, Sulawesi Tengah, Tenggara, Selatan, dan wilayah Sulawesi Barat, kantong produksi terbesar kemiri di Sulawesi itu ada di Gorontalo. Sehingga, yang saya sampaikan ke teman-teman di provinsi, dalam hal ini Pak Budi, ini sebaiknya, ini dikendalikan pasarnya oleh Gorontalo. Peluang ekspor untuk komoditi ini sangat besar. Diskusi sampai saat ini, dengan teman-teman baik di, di, apa, di provinsi dan di Kabupaten Pupuato, kebetulan juga hari ini saya ada di Pupuato, saya lagi membangun, kita mencoba menjembatani, karena tempat kantong produksinya ada di sini, pelaku usaha besarnya ada di sini, kita menjembatani bagaimana si pelaku usaha ini bisa terhubung dengan pengambil kebijakan di daerah. Gitu. Karena rencana besar dari kami sendiri adalah bagaimana mengesulkan ke pemerintah daerah untuk mendirikan industri hilirnya. Gitu. Kalau, nah ini salah, ini bahannya ya, nanti saya, saya mungkin bisa lihat. Nah ini, ini bahan kalau kemana-mana, kalau enggak bawa ini, pasti orang, lebih menarik kita bawa contoh sekalian kan. Ini kayak tempat. Nah jadi, ya, nah ini kembiri ya. Belum-belum dibuka ya cangkangnya yang hitam itu ya, Bang Jemi ya. Saya harus bawa seperti ini agar bisa menjelaskan kalau proses dari kemiris sampai ini, sampai ini itu bagaimana gitu. Jadi harus kita bawa dua-dua. Iya. Ini masih sama cangkangnya. Atau belum dibuka. Nah kemudian ini yang sudah di, nah ini yang sudah dikupas. Gitu kan, ini yang sudah dikupas. Nah ketika dia sudah dikupas itu, ada yang, apa, dia dalam bentuk bulat utuh, ada yang pecah dua, dan ada bagian yang sedikit halus. Nah, waktu kita, tiga hari lalu kemarin berkunjung ke pabriknya yang ada, industri-industrinya yang ada di Popayato, di wilayah, sudah, wilayah yang berbatasan dengan solusi tengah. Kita lihat di sana, di sana masih banyak, apa, kemiri yang masih bisa dimanfaatkan. gitu. Nah masih bisa. Setelah kita lihat, ternyata, orang kerja ini lebih fokus, menyortir kemiri yang utuh. Dan yang pecah dua. Tapi kemiri yang bagian yang sudah sedikit halus itu, ini lebih banyak, tidak diambil. Tadi Bang Jiru bilang, ada banyak jenis itu, maksudnya, apa, maksudnya, beberapa spesies, atau spesiesnya sama, kemirinya sama, tetapi, ada pilihan-pilihan yang, yang apa, utuh, atau yang pecah, atau bagaimana itu maksudnya, banyak jenis itu. Jadi, sebenarnya dia kan, apa namanya, kalau kemiri-kemiri bulat juga kan, kalau dengan kemiri bulat, dan kemiri yang pecah dua itu, itu sudah beda harga lagi, kalau di pasaran. Beda harga itu berarti, lebih mahal yang mana, Bang Jiru? Lebih mahal yang masih utuh. Nah, lebih banyak, lebih banyak itu yang masih utuh. Karena, kalau di sini, harga penjualan mereka, untuk kemiri bulat utuh itu, 28 sampai 30 ribu per kilo. Nah, kemudian, kalau yang pecah dua itu, di tingkat pasar lokal di Gorontalo, di tingkat pengecer lokal di Gorontalo, itu sampai 22 ribu, sampai 23 ribu per kilo. Itu di pengecer. Nah, ini saya mewakili awam nih, Bang Jiru ya. Kan tadi harganya beda nih, Bang Jiru ya, yang utuh dengan yang pecah gitu. Padahal, mengolahannya itu nanti, bukankah akan di, di, apa, akan diolah lagi begitu? Diulah. Iya. Ini bedanya apa? Kenapa kok bisa beda begitu ya? Jadi kan memang, gini, rata-rata juga, pembeli itu banyak yang meminta, dia dalam bentuk utuh. Nah, saya, memang juga ini hal yang menarik, yang harus, ini nanti pekerjaan saya harus mencari tahu, membedakan kenapa, pembeli memilih kemiri yang sudah pecah dua, atau memilih kemiri yang masih kulat. Padahal sama ya itu ya? Padahal sama. Padahal sama ya? Nah, tapi, apa namanya, mungkin karena, dari jumlahnya ya, dari jumlahnya, mungkin bisa jadi, kita beli sekilo, sekilo yang, yang bulat, dengan sekilo yang pecah dua, itu pasti beda. Itu mungkin dari, dari jumlahnya. Tapi pasti ada hal yang, yang lain, yang mungkin harus kita gali lagi. Itu, karena saya belum sampai ke situ. Itu kan, saya belum sampai ke situ, karena memang, mereka bilang banyak, kalau yang pecah dua ini, ini memang, lebih banyak itu, jatuhnya itu ke pasar, dijual ke pasar. Gitu. Dibeli, oleh beberapa, lebih banyak itu, yang pengguna itu rumah makan. Oh, oke. Kalau yang utuh, yang beli, siapa? Sebenarnya juga sama. Sebenarnya juga sama. Gitu. Itu juga digunakan, untuk rempah di rumah, kemudian itu juga digunakan ini. Kalau yang, yang apa, yang bulat utuh ini, kalau yang kita lihat, yang ada di Gorontalo saat ini, itu banyak juga, yang diekspor, atau diantarpulaukan. Nah, sama sudah, yang kita lihat di sini kan. Nah, Gorontalo juga ini, yang paling besar di Sulawesi. Gorontalo selama ini, menjadi pemasok, bahan baku, kemiri bulat, untuk kebutuhan ekspor, beberapa pedagang, yang sudah punya pasar, di luar negeri. Contoh, ini ada barang yang dari sini, masuk ke Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada yang masuk, ke Pulau Jawa. Nah, yang paling besar, kemiri dari Pohwato ini, masuk ke wilayah, Pulau Sumatera, yaitu di Medan. Nah, dari Medan lagi, kemiri-kemiri bulat, yang dari sini, yang sudah di-packing, di-karung, itu dibagi lagi, berdasarkan ukuran, kebutuhan, permintaan ekspor. Ada yang, ukuran sudah dalam bentuk, kemasan, satu kilo, ada kemiri yang dikemas, dengan ukuran 500 gram, ada kemiri yang dikemas, dengan ukuran 200 gram. Sesuai permintaan, pasar ekspor. Begitu. Itu dikemas, dibagi dalam kemasan-kemasan kecil. Nah, jadi, kalau kemiri-kemiri bulat, itu yang di-apa, diproduksi oleh, pedagang-pedagang air, yang ada di sini, ada yang masuk ke pasar, tapi, lebih besar dia, untuk pemenuhan ekspor. gitu. Nah, jadi, orang-orang kerja, yang bekerja ini dia, karena dia, tidak menggunakan, sistem mekanisasi semua, dia memperdayakan banyak orang, orang-orang kerja ini, sudah terlatih. Membedakan, mana kemiri yang, permintaan pasar kemedan, mana permintaan kemiri, yang ke lokal, ini mereka sudah bisa bedakan. Tentunya, mereka bisa membedakan, grid A, B, dan C. Hanya tiga ukuran. gitu. Grid itu ditentukan, dari ukuran ya Bang ya? Ya, ukuran kemiri itu. Nah, jadikan, kalau dia ukuran grid A, ini untuk pengiriman kemedan, jadi, besarnya itu sama semua. Kalau, di, di, di tempat, gudangnya kolai, itu sudah standar, mekanisasi semua. Gitu. Jadi, dari proses dia, pengeringan di gudangnya kolai, itu sudah menggunakan, oven. kegiatan kemiri ini, dari cangkang sampai dia dikupas, ini di dalam gedung, di dalam ruangan. Kalau di tempat yang kita kunjungi ini, masih, kegiatan masih ada yang dikerjakan di luar, dan manual. Itu, lebih banyak manual. Sehingga kemarin saya tanya, kita tanya, kenapa tidak menggunakan mesin? Kalau saya menggunakan mesin, niat saya membangun usaha ini, tidak akan dapat. Karena, ini titipan orang tua mereka, usaha ini dibesarkan, untuk masyarakat di sini. Bagaimana bisa menyerap, tenaga kerja, bagi masyarakat yang lain. Nah, orang lebih banyak, memilih bekerja di situ, karena, kalau mereka, kerja, ambil apa, apa, kerja di jagung, setiap hari, kalau kerja di kebun, kan pasti panas. Kalau dikerja di tempat kemiri, lebih banyak santainya. Gitu, sambil ngobrol, cerita-cerita dengan, karena mereka kan duduk melantai, jadi, para orang itu, agar mereka bisa dapat pembagian, kemiri, karena mereka ini kan digaji, berdasarkan jumlah yang mereka kerja. Gitu. Nah, agar ini bisa merata, si pemilik usaha ini, membagi, satu orang, tiga kilo, untuk disortir. Nah, jadi ada yang, mereka pilih dulu yang, yang bulat, berdasarkan ukuran yang diminta, jadi, satu keranjang ini, isinya, yang isinya kemiri ini, ditumpah, ke wadah yang, rata, ditumpah di situ, baru di, mereka memilih. Nah, jadi sudah ada tiga loyang lagi, yang di depan mereka, jadi dipilih langsung masuk ke situ, oh ini ukuran ini, oh ini ukuran ini, jadi tiga ukuran itu yang masuk. Yang sisanya, ini yang kecil ini, masuk ke loyang satu lagi. Gitu. Nah, itu, mereka itu, memang sudah terlatih, sama dengan proses, banyak juga perusahaan, yang melakukan hal yang sama. Bisa memberdayakan banyak orang, jadi ketika proses penyertiran, sebelum masuk ke proses, packing, ini dikemas, ini ada yang mengerjakan, secara manual. Nah, kalau bedanya di gudang kolai, penyertiran ini sudah menggunakan, sistem mekanisasi. Dari mesin, langsung karung, dijahit, langsung masuk gudang lagi. Gitu. Itu, itu untuk perusahaan industri ya? Ya. Dari, apa, kemarin kita berkunjung ke sana, kita juga mengawati beberapa tempat, yang dilakukan kolai itu, sudah standar industri. Gitu. sehingga, ini bisa menjamin, kualiti kontrol, bahan baku khususnya kemiri, yang akan masuk ke industri-industri pengolahan makanan. Nah, gitu. Nah, ini yang lagi kami dorong di sini, bersama pemerintah daerah di Kabupaten Pohuato, agar rencana untuk merintis industri hilir khusus kemiri ini, sudah terstandarisasi. Nah, karena kenapa harus terstandarisasi? Ini ada kaitannya, ketika nanti kita akan pengembangan ke ekspor yang lebih besar. Nah, pelaku usaha juga, kalau dia sudah memiliki tempat yang standar, pengurusan sertifikasi, keamanan pangan, baik yang dikembarkan, itu akan mudah. Betul, betul. Itu. Makanya, yang kita sampaikan ke Pemda, karena saya juga, sebanyak apa, saya juga belajar dari pengalaman kemarin ya, kok izin-izin kita nggak keluar-keluar nih, ternyata, setelah kita baca, apa, syarat yang ada di lembaran prosedur, untuk pengurusan izin, waduh nggak, tidak memenuhi syarat. Jadi, bangunan, bangunan apa, tempat produksi kita masih satu dengan bagian rumah, harus, katanya ini harus terpisah. Saya bilang, kalau saya bangun baru tanah saya, di mana yang saya ingin bangun gitu. Nah, yang kita lakukan di sini, jadi itu yang kita sudah siapkan. Nah, agar Pemda, tidak kaget lagi, saya bilang. Jadi kan, memang perencanaannya, kini masih kita siapkan semua, desain gambar bangunan, berapa anggaran nanti dibutuhkan, itu dia. Kemudian juga, tadi, kami ketemu dengan, Kepala Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Pohwato. Ini terkait dengan investasi ini. Nah, kita sampaikan, bahwa, kenapa, ini kita upayakan, ini bisa jalan. Karena banyak peluang, yang kita bisa kemakan dari gemiri. Nah, salah satu contoh yang menarik adalah, minyak kemiri. Ini. Nah, ini minyak kemiri, diproduksi teman-teman di Bali. Jadi, saya beli untuk, saya jadikan sampel. Itu dikirim dari. Nah, teman-teman di Bali ini, bahan baku kemiri, yang digunakan untuk membuat minyak ini, ini dibeli dari petani kemiri, yang ada di Nusa Tenggara. Gitu. Dari Nusa Tenggara, terbang lagi ke Bali, di Bali, ini sudah diproduksi, menjadi minyak. Nah, ketika, ini untuk, apa nih Bang, obat ya? Ya, jadi kan sebenarnya kan, bicara tentang kemiri kan, ini kan, pengetahuannya sudah ada, dari sejak lama. Gitu. Baik, digunakan untuk, kebutuhan makanan, untuk kebutuhan, kesehatan kulit, kesehatan perawatan rambut. Nah, kemiri juga ini, kalau saya kecil dulu, itu bahan kita gunakan untuk bermain. Gitu. Nah, kalau masih kecil dulu kan, kita ke salah satu kebun, atau pas di rumah, kita tidak sempat ke kebun, di dapur punya kemiri yang masih utuh, sama cangkangnya, itu biasanya kita putar kayak gasing. Nah, kalau kasih kan, itu kan dibantu dengan benang ya, atau tali. Nah, tapi kalau kemiri, kita putar saja dengan tangan. Gitu. Kita putar dengan tangan, jadi nanti dia akan berputar. Nah, biasanya itu kan, kalau kita sampai, apa, kita adu ya, kita adu kemiri ini, saya dengan teman saya, kita mengadu kemiri kita itu, kalau dia bisa sampai ada yang, apa, bisa sampai ada yang tidak berputar lama, maka dia harus membayar, berdasarkan jumlah yang disepikati. Biasanya begitu. Kalau siapa yang kalah, eh, kamu harus bayar berapa? Nah, ini yang kalah itu harus bayar tiga, atau bayar lima, dari buah kemiri yang dia punya. Ah, iya, Nah, nyambung lagi nih, tadi kan kita mulai ngobrol kemiri itu, kemiri itu langsung masuk ke potensi pasar gitu ya. Nah, saya ingin tarik mundur sedikit nih, Bang Jimmy. Kalau kemiri itu, komoditas yang luar biasa, banyak dihasilkan di Gorontalo gitu ya. Tentunya, kemiri ini juga punya, apa ya, punya keterhubungan juga dengan budaya lokal gitu ya. Nah, kalau di, budaya di Gorontalo ini, apa yang menggunakan kemiri secara dominan? Karena, pasti tentunya ini ya, dipergunakan apakah itu untuk bagian dari adat gitu, atau bagian dari, ya tentunya kalau budaya, makanan kita pasti sudah mengenal ya, banyak sekali kemiri dipergunakan sebagai bahan makanan, sebagai bunuh gitu ya. Kalau yang saya... Dengan kearifan lokal, dengan kearifan lokal kita ya, di... Halo, Halo, jaringan gue nih, Halo, 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 putus ya, Ya, Bang Gemi. Ya, Halo, bisa dengar? Oke. Yang putus saya atau... Kalau bisa. Tadi, Mbak Rati yang putus tadi deh. Mbak Rati yang putus. Putus ya. Oh, sorry, sorry. Berarti pertanyaannya saya ulang ya, supaya nanti bisa di-edit. Kalau putus. Saya ulang ya, Bang Gemi, pertanyaannya sekilas. Iya. Iya. Jadi, jadi gini, Bang Gemi. bicara tentang kemiri dari potensi pasarnya yang luar biasa besar. Nah, dari menunjukkan bahwa kemiri sumber daya yang luar biasa besar di Gorontalo, tentunya, saya yakin sekali, ada dampaknya terhadap budaya setempat. Karena kan, begitu bahannya tersedia banyak, pasti itu juga dimanfaatkan apakah itu menjadi bagian dari tradisi, menjadi bagian dari kuliner, tentunya itu sudah banyak dikenal. Atau barangkali menjadi obat-obatan. Apa sih yang menjadi dampak dari berlimpahnya kemiri dalam konteks budaya, sehingga itu menjadi bernilai. Apalagi tadi, Bang Gemi juga cerita, ada pengusaha yang menganggap aduh, harus memperkerjakan banyak petani, karena ini warisan, warisan leluhur, itu kan berarti ada nilai yang luar biasa. Mungkin Bang Gemi bisa cerita sedikit tentang itu. Kalau dia dikaitkan dengan kearifan lokal di Gorontalo, memang banyak kemiri ini itu digunakan untuk kesehatan saja, tapi kalau itu bagian dalam kearifan lokal, contoh seperti penggunaan pala dan cengkeh. Kalau pala dan cengkeh ini kan sudah sangat umum, bisa dilihat di Gorontalo atau di daerah lain. Dalam tradisi, contoh perkawinan, atau lagi pembeatan, atau ada apa kita bilang di sini ini, beberapa tradisi yang lain. Kalau kemiri sendiri, itu lebih umum digunakan untuk kebutuhan makanan. Nah, kemakanan dan juga untuk perawatan kesehatan tubuh dan rambut kulit. Nah, jadi kalau saya pun nanti ini juga yang harus kita nanti kita akan lakukan studi kecil lagi, mencari tahu lagi, apakah kemiri itu ini masuk dalam bagian tradisi karifan lokal masyarakat di Gorontalo. Ini yang harus kita cari. Kalau bicara tentang rempah yang lain itu, pala, cengkeh, kemudian jeruk, ada berapa macam jeruk yang masuk dalam bagian dari tradisi dan budaya masyarakat di Gorontalo. kemiri itu ketika prosesi adat itu dia saya tidak bisa melihat ada kemiri di situ. Nah, biasanya juga jarang saya temukan biasanya itu kemiri ada di dalam proses pengobatan. Dia ikut dengan rempah-rempah yang lain. dia ikut dengan rempah yang lain. Biasanya dalam satu kemasan itu orang yang melakukan pengobatan ini dia sudah menyediakan dalam satu bungkus kecil. Dan ada kemiri, sudah paling banyak kemiri itu kemiri yang pecah dua yang digunakan itu pun jumlahnya hanya dua. Tidak lebih. Dia ada kemiri, ada merica, ada bawang putih, bawang merah, dan kai manis. Itu biasanya ikutannya seperti itu. Ada kemiri salah satu yang digunakan. Itu untuk pengobatan-pengobatan. Nah, diberikan kepada orang nanti yang diobati. Nah, kalau kemiri tersebut sampai si yang datang berobat ini, kemiri itu digunakan. Itu langsung diulek bersamaan, ditumbuk bersamaan. Contoh, dia gunakan untuk menurunkan panas tubuh yang tinggi. Biasanya juga ada bagian pengobatan nyakit kulit yang sudah tahunan. Jadi, ini memang yang apa namanya, hal yang menarik yang nanti mungkin akan menjadi pekerjaan rumah saya di Gorontalo mencari tahu lagi manfaat kemiri dalam kearifan masyarakat lokal di Gorontalo. Ya, 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 sebentar. Halo. Halo, ya, sebentar Bang. Halo. Saya lagi hilang-hilang sinyal nih Bang, sebentar Bang. Iya, saya sudah bilang sinyalnya hilang-hilang. Karena saya dari HP juga. Tuh kan, ini sebentar, saya, ini mesti nanti harus ada di edit nih, karena ini sinyal saya jelek, terus virtual background saya suka ngaco nih. suaranya Mbak Rati kecil ya. Kecil ya? Iya, kecil sekali. Kecil sekali? Iya. Kalau saya lumayan jelas tuh Mbak Rati. Belum. Jelas ya, sebentar. Kalau telepon masuk pasti akan mengganggu. Terus-terus tapi ngomong. Saya masih bisa dengar kok, nggak apa-apa. Bisa dengar ya. Ini karena nanti harus di edit nih. Enaknya kalau rekaman kan gini Bang Jemi. Bisa di. Enaknya rekaman. Oke, sebentar Bang. Bocor kemana-mana nih. Ya Bang, tadi ini ya, penjelasannya sudah masuk kan ya, di rekaman. udah baik ya. Harus saya dekatkan nih. Oh nggak, nggak dengar ya Bang Jemi. Suara saya kurang masuk. Kurang keras ya. Oke, iya bisa. Bisa saya dengar. Bisa ya, bisa dengar. Bisa. Ya oke. Ya Bang Jemi, nyambung dengan tadi pertanyaan yang terkait dengan kearifan lokal gitu ya. Apa mungkin karena masyarakat setempat melihat bahwa harga kemiri ini jauh lebih tinggi kalau itu dijual daripada dipergunakan sendiri. Lebih bernilai kalau dijual saja daripada dipergunakan atau dikonsumsi langsung oleh masyarakat. gitu nggak sih? Suara saya bisa dengar? Dengar, dengar Bang. Oke, iya. Jadi sebenarnya tidak, kalau saya lihat tidak seperti itu juga. Karena kemiri ini dia cenderung harganya pun kan kadang dia lagi tinggi, kadang juga dia lagi di bawah gitu. Tapi ketika melihat perkembangan yang ada saat ini, terutama di wilayah Dulamayo ya, saya bicara Dulamayo karena itu memang wilayah dampingan saya. Nah, di sana yang tadinya pelaku usahanya itu hanya kurang lebih tiga orang yang tersebar di enam desa. Sekarang sudah ada delapan orang. Nah, kalau dulu dikerjakan dengan sistem mekanisasi, sekarang mereka sudah mengikuti standar pekerjaan atau mesin yang sudah diterapkan beberapa pelaku usaha kemiri besar yang ada di kota. Biasanya mereka itu setelah dijemur setelah dia kering baru dicemplungin ke air. Nah, kalau Mbak Kumarati kemarin lihat kemudian itu dari setelah disortir di air, didinginkan di air, ini masuk proses pemecahan. Nah, sekarang kegiatan ibu-ibu yang memecahkan itu masih ada. Itu masih tetap jalan. Tapi ada beberapa pelaku usaha yang lain yang merintis usaha yang sama itu sudah menggunakan, sudah menerapkan dengan apa yang ada di pabrik-pabrik besar yang ada di sini, pembeli-pembeli besar yang ada di Gorontalo. Nah, saya tanya kenapa ini sudah ada peningkatan produksi seperti ini. Karena memang permintaan pasar untuk kemiri ini juga semakin tinggi. Nah, otomatis untuk pemenuhan bahan baku mereka kemiri gambah, harga kemiri gambah saat ini, ini mulai stabil kemari. Ini mulai stabil kemari. Nah, jadi salah satu juga tujuan kenapa kemiri ini kita dorong, kita kembangkan, kita kembangkan sampai bagaimana pemerintah bisa membuat ada industri hilirnya, berharap dari proses yang kita lakukan, di tingkat petani, ini akan ada nilai tambah yang lebih tinggi. dari harga gabah yang tadinya hanya sudah paling dibawa di tingkat pasar itu, di tingkat pembeli itu Rp5.000, ini bisa naik sampai Rp6.000 atau Rp7.000. Nah, dari perhitungan yang kita coba analisa lagi, berdasarkan nilai jumlah produksi dan kapasitas yang ada, kita sudah bisa melihat bahwa ternyata harga kemiri ini tidak hanya Rp5.000 atau Rp6.000. Tapi, kalau dihitung secara keseluruhan, ini seharusnya Rp8.000 per kilo di tingkat petani. Nah, tapi lagi-lagi di dalam proses itu banyak proses yang dilakukan. Sehingga harga yang tadinya sudah kita hitung dia bisa sampai Rp8.000, dia bisa turun, dia dibawa dari Rp8.000. gitu. Nah, saya juga sudah, tadi kita sudah sampaikan ke teman-teman di perindustrian, teman-teman di dinas pertanian, untuk bisa memaksimalkan produksi kemiri ini, otomatis di Kabupaten Pohuwato sudah harus memikirkan bagaimana melakukan penanaman lagi. Gitu, ini sudah harus memikirkan bagaimana melakukan penanaman lagi. karena dulu cerita-cerita dari pedagang di sini, dulu mencari kemiri di Pohuwato tidak susah. Begitu juga di daerah lain yang di Gorontalo yang memiliki potensi kemiri. Sejak masuknya program jagung oleh pemerintah pusat ke Provinsi Gorontalo, banyak daerah yang memiliki kantong produksi kemiri besar itu banyak dilakukan penembangan. Nah, seharusnya petani-petani ini tidak melakukan penembangan secara masal. Karena untuk kepentingan kebun jagung ini dia. Tapi yang bisa, yang harus dilakukan adalah melakukan penjarangan tanaman. Kebirinya bisa tumbuh secara normal dengan buah yang lebih bagus, jagung di bawah ini masih bisa dapat matahari. gitu. Nah, dengan pola tumpang sari, ada kebun jagung, ada tanaman rempah, kemiri, dan tanaman yang lain. Nah, ini yang harusnya didorong. Sehingga yang kita tawarkan ke pemerintah Pohwato, untuk kantong-kantong produksi yang ada saat ini, yang memiliki akses terbatas, di sana mereka sudah harus difasilitasi dengan sarana produksi yang memadai. Nah, contoh daripada karena mereka hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki dan ojek motor untuk menjual harga dari lokasi ke tempat pembeli penampungan yang ada di wilayah di kabupaten ini, di kotanya, itu biayanya sangat tinggi. Sehingga bagaimana petani di atas ini bisa mendapatkan nilai tambah dari kemiri tersebut, saya mengusulkan, kita mengusulkan petani atau warga di sana sudah memproduksi dalam bentuk minyak. Olahan setengah jadi. Gitu. Minyak kemiri ini nilainya lagi lebih tinggi dari kemiri kupas yang ada saat ini. Nah, jadi mereka itu nanti difasilitasi, mereka dilatih, bagaimana bisa menghasilkan kualitas kemiri yang bagus dengan jaminan hasil minyak kemiri yang diproduksi oleh petani atau kelompok-kelompok masyarakat yang dibina oleh pemerintah itu dibeli oleh pelaku usaha yang sudah ada di Pohuato. Begitu. Nah, ini yang rencana-rencana besar yang kita sedang rencanakan di sini. Bagaimana industri hilir itu bisa ada. Karena yang kami sampaikan juga, di sini juga karena di Pohuato ini salah satu wilayah dengan produksi kelapa yang paling besar di wilayah Gorontalo, dan di sini juga sudah ada pelaku-pelaku usaha UMKM, teman-teman UMKM yang sudah memproduksi visio dan minyak kelapa. industri hilir kemiri, jika ini jadi, maka industri kemiri ini akan menyerap hasil produksi visio dan minyak kelapa dari teman-teman UMKM kelapa. Karena kelapa ini, minyak kelapa dan visio, ini merupakan bahan utama di dalam membuat produk turunan dari minyak kemiri. Minyak kemiri ini sudah dianalisa pasarnya kemana Bang? Ketika sudah menjadi minyak asli pasarnya. Memang kan kalau untuk pasar sendiri kemarin juga saya juga sampai sekarang kan kita terus berkomunikasi dengan beberapa teman-teman yang memang kalau kita melihat teman-teman di Bali itu sudah sampai dengan saat ini menunggu hasil minyak dari kita. Karena mereka juga kan banyak permintaan di sana, banyak pembeli di sana, tapi mereka juga kewalahan di dalam mencari bahan baku untuk memproduksi minyak. Itu akan digunakan sebagai obat ya Bang? Iya, tidak. Kalau di sana kan mereka sudah dijual dalam bentuk minyak murni seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang diproduksi menjadi beberapa produk untuk skincare untuk kebutuhan wisatawan yang ada di Bali. Itu kan daerah Bali. Nah, ini juga kan lagi kita coba apa yang kita diskematangkan juga dengan teman-teman di pasar rempah. Ketika nanti Pohuato ini kita akan dorong sebagai salah satu sentra industri hilir di Provinsi Gorontalo, maka ketersediaan pasar yang harus juga kita bisa upayakan dari sekarang sebelum industri ini ada. Nah, ini yang sudah ada beberapa pelaku usaha yang siap bermitrah, tinggal kita memastikan bagaimana rantai pasok dari bahan baku ke industri ini tidak putus. Ini yang paling penting. Nah, karena di sini juga di Pohuato kegiatan produksi kemiri yang ada di Pohuato ini kan bahan bakunya masih lebih besar diambil dari daerah tetangga, yaitu Solusi Tengah. Nah, yang menarik juga dari kemiri adalah ketika kita sudah memproduksi minyak, ini pasti akan menghasilkan ampas atau bungkil. Iya, iya. Nah, bagian itu bungkil kemiri tersebut ini tidak dibuang, tapi masih bisa dimanfaatkan lagi. Jadi apa Bang? Begitu. Nah, ada yang dibikin untuk produksi pakan ternak, ada lagi yang dibikin untuk bodi scrub. itu untuk bungkilnya. Nah, lebih banyak dia jatuhnya itu dimanfaatkan untuk olahan pakan ternak. Gitu. Karena di Pohuato ini ada jagung, ada kacang-kacangan, kemudian juga potensi ikannya juga melimpah. Nah, itu beberapa bahan yang nanti akan digunakan untuk memproduksi pakan ternak tersebut. Gitu. Sampai dengan saat ini juga bagian cangkang kemiri yang dihasilkan dari pengolahan kemiri yang ada di Pohuato itu pemenuhannya lebih besar ke pabrik briket yang ada di Kota Bitung. Kota Bitung itu masih di Gorontalo juga ya? Iya, cangkang kemiri ini dikirim ke sana, diolah jadi briket, dikombinasi dia dengan tempurung, ada juga yang memang cangkang kemiri yang tidak dicampur, tidak dikombinasi dengan tempurung, kemudian itu dibikin briket dan untuk produksi karbon aktif. Gitu. Nah, ada beberapa kayak di Pohuato ini kan ada perusahaan yang memproduksi santan kelapa dan dia butuh pemanasan yang maksimal. Gitu. Nah, dia karena ketika menggunakan kayu api, ketika menggunakan tempurung, kalau dia menggunakan kayu api, itu biaya produksinya jadi tinggi, karena harus membeli kayu bakar. Nah, cangkang kemiri salah satu yang masuk ke industri-industri yang ada di Gorontalo dan yang ada di Sulawesi Utara. Gitu. Untuk pemenuhan bahan bakar di industri tersebut. Gitu. Tapi yang lebih besar katanya dari si pelaku usaha di sini, nah, cangkang kemiri itu lebih besar permintaan ke perusahaan karbon aktif dan briket yang ada di Bitung. Gitu. Nah, ini yang kita dorong. Kenapa juga industri hilir ini harus ada? Nah, industri hilir ini ke depan bisa memproduksi briket dan karbon aktif dari kemiri. Karena potensi kelapanya juga melimpah. Nah, daripada kita kirim mending kita olah sudah jadi. Kita bikin briket, baranya bisa dipakai untuk kita kirim lagi. Karena Gorontalo mungkin nanti Pak Budi bisa sharing kemarin itu pernah mengekspor briket sudah dalam bentuk bara siap pakai. Itu ke Arab. Wow. Itu. itu ada berita yang dirilis oleh pemerintah provinsi pengiriman perdana kemarin briket. Itu briket yang diproduksi salah satu pengusaha arang tempurung yang ada di Kabupaten Gorontalo. Seberapa banyak di permintaannya seberapa besar itu Bang? Iya. Kalau untuk yang di yang di Bitung itu dia sekali kirim bisa sampai lima kontainer menurut pelaku usahanya. Cangkangnya. Jadi dia ada yang pemenuhan lokal di sini. Kemudian juga ada permintaan besar yang ke Bitung. Jadi di stok dulu di kumpul dulu itu baru dikirim sekaligus. Nah harganya pun sangat menjanjikan sangat menguntungkan. karena harga di tingkat pedagang pengumpul yang ada di kota Gorontalo atau di wilayah Gorontalo ini dia harga per kilo cangkang itu seribu sampai seribu lima ratus per kilo cangkang kemiri. Ini lumayan sekali. Dan itu kenapa cangkang juga yang dipilih kalau menggunakan bahan bakar yang lain itu baranya cepat habis menjadi abu. Cakang mempunyai kekuatan api yang cukup lama dibanding menggunakan tempurung atau bahan baku yang lain. Sehingga banyak yang memilih tapi yang memproduksi cangkang juga kan terbatas. Nah yang di Pohuato ini yang lumayan besar. Sehingga kita diskusi dengan Pemda kita perlihatikan beberapa dokumentasi kegiatan produksi yang kita cari dari media yang ada media sosial yang ada kita bilang ini sudah seharusnya Pemda Pohuato atau pemerintah provinsi melihat pengembangan ini karena ini peluang pasarnya yang bagus karena baru juga ini juga bisa untuk kebutuhan pemenuhan yang ada lokal yang ada di sini selain kita ekspor sambil pengembangannya juga ini bisa terus dijalankan seperti itu. Luar biasa ya potensinya sebetulnya sangat besar jadi kalau dikembangkan tentunya bisa menaikkan ekonomi masyarakat Bang Jemi satu lagi Bang Jemi dulu kan Bang Jemi pernah memberikan saya kecap kemiri ya Bang Jemi itu menurut Bang Jemi potensial nggak sih karena kalau menurut saya ini menarik sekali potensial sekali apakah itu juga ada ada niatan untuk mengembangkan itu juga Bang Jemi karena kan itu belum banyak dikenal tetapi dari sampel yang waktu itu pernah dibawa Bang Jemi ke Jakarta banyak sekali yang memberikan komen yang positif karena rasanya juga unik dan itu bisa menjadi satu produk khas yang bisa dipromosikan juga itu gimana Bang Jemi ya nggak sih potensinya iya memang itu harapannya juga seperti itu itu yang nanti kita bisa bisa kembangkan di di Pohwato ini karena melihat bahan baku juga disini karena disini ketika kemarin juga kita membuat kecap tersebut juga bahan dasar utamanya adalah gemiri kenapa kita gunakan gemiri karena dari riset yang kecil yang kita lakukan membedakan beberapa bahan untuk mencari kekentalan tersebut karena di Gorontalo kalau kecap ini kan lebih umum untuk bisa mendapatkan kentalnya ini kan mereka menggunakan kedelai kedelai yang digunakan lebih banyak kedelai hitam nah kita di Gorontalo mencari kedelai hitam itu sangat susah bahkan tidak ada lebih banyak dia kedelai putih untuk bahan tempe dan tahu nah sehingga kita coba lakukan riset melihat dari makanan yang ada di Gorontalo kita lihat kalau kan ada beberapa makanan di Gorontalo yang banyak menggunakan kemiri nah ternyata setelah kita lihat kemiri ini ternyata dia bisa membuat kekentalan makanan itu tersebut bisa menjadi kental sekali nah kental kecap yang kita gunakan itu kita tidak memilih kacang-kacangan yang lain tapi kita menggunakan kemiri itu yang itu yang menarik kemiri kita kombinasi dengan beberapa bahan rempah yang lain karena penggunaan kemiri yang banyak maka kecap kita kasih nama kecap-cap kemiri gitu waktu itu nah jadi memang setelah saya belajar ini memang waktu itu kan kita coba bagi semua ini dia bahkan kemarin beberapa teman-teman di kabupaten Sigi mereka yang minta kita ke sana mereka kita ajari lagi daripada bahan baku yang ada tidak dimanfaatkan bagaimana ini bisa dimanfaatkan bisa bernilai nah di kabupaten Sigi ini berhasil dikembangkan terus oleh disana ada salah satu kelompok di desa nama desanya desa bunga nah ibu-ibu di desa bunga ini memproduksi kecap tersebut secara masal nah yang menarik ini tidak tidak di apa sistem penjualannya pun menarik gimana bang karena dia dia karena dalam satu desa itu karena disitu juga mayoritas banyak yang apa menggunakan kemiri untuk apa sorry menggunakan kecap untuk kebutuhan makanan mereka jadi saya memang itu yang sudah apa yang dari sejak awal saya sampaikan awal ketika kita ingin memperkenalkan bagaimana produk kita bisa terterima di pasar maka yang harus dilakukan adalah mempromosikan produk kita sendiri di lingkungan kita dulu ya gitu di lingkungan kita dulu itu yang penting kita kenalkan dulu dari tetangga dari tetangga satu ke tetangga yang lain maka ini akan berkembang gitu dia akan berkembang sendirinya nah dari situ kelompok ibu-ibu ini kan disana kan rata-rata kan ibu-ibu ini mereka juga aktif di kebun nah ada yang memproduksi gula merah kemudian ada yang di kebunnya juga menghasilkan beberapa rempah-rempah nah saya sampaikan kalau waktu itu kita pelatihan saya bilang kalau bahan rempah yang lain tidak ada jangan memaksakan gunakan saja bahan rempah yang ada di sekitar rumah atau kebun gitu kalau macam saya kan kemarin kan kurang lebih hampir hampir 20 item rempah yang kita gunakan gitu 20 item rempah yang kita gunakan jadi di beberapa tempat yang saya tidak bisa temukan rempah tersebut saya hanya menggunakan berdasarkan rempah yang saya bisa beli di pasar nah jadi mereka tinggal memilih rempah kalau contoh kemarin teman-teman akhirnya saya suruh memilih ada yang tidak bisa mendapatkan kayu manis dalam bentuk kulit batang pohon tersebut saya memberikan saya minta mereka memilih menggunakan daunnya gitu daun karena orang-orang tua kita juga untuk di makanan itu bukan menggunakan kulit kayak kulit kayu manis tapi lebih banyak daunnya gitu lebih banyak mereka menggunakan daun daun tangkai cabang cabang-cabang kecil bahkan buah buah dari kayu manis tersebut karena kayu manis dia punya buah pohon yang unik dan merasanya bagus manis gitu nah itu di desa bunga itu sampai saat ini produksi mereka sampai sekarang sangat bagus gitu dan itu sudah sangat membantu sekali bahkan di sana yang tadinya mengenal kecap pabrikan ini kecap pabrikan yang ada di ini jadi saya lupa nama ibu itu karena dia yang begitu bersemangat ketika saya memberikan pelatihan di sana dia yang paling banyak bertanya ketika praktik dia yang dipilih kemudian dia membuat lagi sendiri mengulang lagi apa yang kita pelajari sama-sama dan intens berkomunikasi via facebook maupun hp kontak telpon saya om jemi ini kita sudah sampai disini disini apa yang kita mau bikin karena biasanya tengah malam tau aja kan kalau ibu-ibu tengah malam banggu nah dia tanya ini kita sudah bikin ini saya bilang kok kerjanya sampai malam iya karena besok kita harus ke gereja dan yang lain-lain kan karena persiapan untuk acara di gereja besok jadi kita ada mungkin ada yang salah biasanya sampai tapi itu nah saya lebih banyak meminta mereka agar apa mereka juga saya bisa melihat saya minta tolong dokumentasikan tolong bikin tolong bikin videonya tolong bikin fotonya agar apa yang saya bisa bantu dari sini oh ini ternyata ini ada yang kurang ini ada yang salah benahi ini benahi itu nah dari situ baru terbangun nah proses-proses itu yang banyak kita lakukan jadi apa yang kita bikin di Gorontalo ini dia pengetahuan yang kita pelajari produk yang kita bikin di Gorontalo itu lebih banyak pengetahuannya kita sebar nah ini yang ini yang apa hal yang akan kita lakukan tidak hanya di kabupaten Pohuato tapi juga di daerah-daerah lain yang ada di Gorontalo karena berharap dari industri hilir yang akan kita rintis di sini bersama Pemda Pohuato bisa menyerap banyak hasil produksi yang menghasilkan oleh teman-teman pelaku UMKM gitu karena kemarin ketika diskusi dengan teman-teman di Pemda nah saya sampaikan ya mudah-mudahan dengan kehadiran industri hilir ini bisa menciptakan pelaku-pelaku usaha UMKM yang baru dengan terstandarisasi gitu jadi proses pemasaran produk ini dia ini akan jadi teman-teman di Pasar Rempah yang akan nanti banyak melakukan pemasaran mengambil bagian bagaimana ini bisa dipasarkan begitu nah karena juga di dalam pengembangan usaha yang sedang kita rintis ini saya tidak jalan sendiri gitu jadi kami sebagai volunteer atau relawan dari Asa Negeri Rempah yang ada di Gorontalo ini kita kerjasama dengan teman-teman dari kooperasi kooperasi primer pemasaran nah mereka yang sudah mengambil bagian mereka yang terjun sama-sama dalam proses ini karena saya juga di bagian di dalam kooperasi tersebut kita melihat peluang kita mencoba membuka pasar memberikan akses yang perlu berbagi informasi yang banyak ke semua orang lewat media sosial nah ini proses-proses yang kita kita sedang jejaki disini karena tanpa berkomunikasi pasti tidak akan jadi mau siang mau malam mau dia mau baca dia tidak mau balas yang penting informasinya tersampai jadi kalau macam hari ini saya melakukan kunjungan di dua dinas dinas yang lain yang tidak sempat saya kunjungi itu saya bikin cerita sedikit dari gambar yang saya kirim saya ketemu ini yang kita bahas ini mudah-mudahan besok ketika ada proses diskusi yang besar mereka sudah punya bekal tidak kaget-kaget lagi ketika saya bicara apa kami bicara apa begitu karena ini sudah harus terhubung semua karena itu lagi saya belajar dari proses yang saya lakukan yang kami lakukan sebelumnya jadi barang ini tidak bisa lagi dikerjakan sendiri kalau biasanya kita lihat di tingkatan pemerintah kan kenapa enggak jadi ternyata lagi-lagi persoalan egosektural di mana-mana dan itu tidak hanya terjadi di tingkatan pemerintah tapi juga pelaku usaha seperti saya pelaku UMKM nah ini yang terjadi ternyata ada yang rupa-rupalah macam-macam yang terjadi sehingga banyak usaha yang enggak jalan banyak pelaku usaha yang akhirnya penjualannya bukannya malah naik tapi turun sehingga saya bilang ini sudah harus bisa bersinergi membangun komunikasi memperluas jaringan menyampaikan apa yang yang kita lakukan dan hal yang menarik adalah publikasi yang kita lakukan itu sudah sebaiknya menggunakan dua bahasa baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini komunikasi yang sudah harus jadi ada juga kalau di rumah kebetulan ibu anak-anak lebih basicnya di situ bagian kamu kerjakan ini saya mengambil bagian ini seperti itu Mbak Kumarati luar biasa Bang Jemi saya dengar ceritanya Bang Jemi itu rasanya PRnya kalau saya bayangkan ya banyak sekali sebetulnya PR yang harus dilakukan tetapi saya melihat Bang Jemi melakukannya dengan penuh semangat gitu ya dan optimismenya luar biasa tinggi yang membuat saya yakin juga teman-teman para petani komunitas penggiat rempah di Gorontalo yang menjadi binaan Bang Jemi ini juga menjadi lebih percaya diri lebih optimis sehingga bisa sama-sama membangun Gorontalo ya Bang Jemi Bang Jemi kita sudah ada di penghujung acara nih Bang Jemi barangkali Bang Jemi ada sepatah dua patah atau berapa patah apa namanya kata gitu ya yang bisa menutup dan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman pelaku rempah pelaku usaha rempah dari daerah yang lain karena saya percaya sharing kita hari ini pasti bisa memberikan masukan ya berbagai masukan juga bisa menginspirasi teman-teman pelaku UMKM yang lain pelaku usaha tani pelaku rempah sehingga bisa memajukan daerahnya masing-masing jadi ini adalah sarana untuk kita sering belajar begitu Bang Jemi silahkan Bang Jemi iya jadi memang kalau apa yang kita lakukan ini kan ya sudah saatnya gak lagi sendiri-sendiri lah gitu gitu baik dia dari karena memang contoh saya saya banyak mengalami hal yang seharusnya tidak tidak saya alami tapi ketika berhadapan dengan proses yang saya hadapi ini mau tidak mau saya yang orang yang tidak terbiasa membaca buku itu harus membaca gitu satu proses karena ketika apa yang kita saya mentok saya coba tanya ke sini tanya ke situ akhirnya coba mau gak mau baca saja kan tinggal lihat tinggal kita google-nya aja kan kita cari di internet oh ternyata ini 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 ada kaitannya dengan ini gitu nah jadi saya berharap sebenarnya dari proses yang kita lakukan ini teman-teman terutama dari teman-teman akademisi gitu peran mereka sangat dibutuhkan banyak peluang potensi yang bisa dikerjakan banyak peluang potensi yang bisa mendorong pengembangan ekonomi di daerah tapi lagi-lagi kita dihadapkan dengan tuntutan studi kelayakan tentang potensi tersebut nah sama halnya tadi ketika saya berhadapan dengan kepala dinams penanaman bonal begitu banyak investasi yang masuk ke sini tapi kalau tidak diperkuat dengan studi kelayakan tersebut nah ini juga akan sulit dipahami atau dipelajari menjadi pegangan pemerintah untuk menawarkannya ke pelaku usaha yang akan berinvestasi ke daerah gitu sehingga ini dukungan kajian yang dilakukan oleh teman-teman di akademisi ini bisa diperkuat juga dengan data yang benar-benar data dari real dari lapangan itu berdasarkan kajian potensi yang mereka punya nah dan ini juga yang tadi kita dorong karena tadi kita ketemu dengan teman dari akademisi yang ada di Pohuato yang sedang menyusun dokumen tentang potensi yang akan ditawarkan oleh pemerintah Pohuato berharap juga kemiri masuk di dalam kajian tersebut jadi ini peluang yang besar nah jadi melihat potensi tersebut yang ingin saya sampaikan adalah sudah saatnya kita sama-sama gitu membangun jaring itu luar biasa saya sudah banyak mengalaminya sendiri dan banyak juga melakukan membangun jaringan dengan teman-teman yang tadinya usahanya dia agak susah dalam penjualan gitu nah saya mencoba memasarkan dari produk yang satu mencoba memasarkannya ke beberapa pihak tapi saya lebih menekankan dalam menjaga meningkatkan kualiti kontrol produk dia terutama untuk produk makanan gitu karena ini nanti saya menjual ketika ada komplain saya yang tanggung bukan kamu gitu nah biasanya kan hal-hal seperti itu jadi harapannya juga bagaimana yang yang sedang kita siapkan ini ini bisa berproses apalagi ini bicara tentang rempah ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat terkait bagaimana yang promosi yang sudah dilakukan baik di tingkatan pemerintah semua sektor bergerak mendorong pengembangan komoditi rempah di semua wilayah nah mudah-mudahan diskusi malam ini bisa walaupun apa bisa banyak manfaat mohon maaf kurangnya karena saya hanya bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan mendorong dengan begitu bersemangat dan juga harus berhadapan dengan tembok yang begitu kuat itu memberikan semangat ke teman-teman pelaku usaha meyakinkan mereka bahwa ini sudah harus sama-sama tidak bisa lagi sendiri-sendiri proses ini juga bisa jalan harus dibangun dengan proses keterbukaan gitu siapa melakukan apa berapa nilai investasi kalian pemerintah mau ambil bagian apa si pelaku usaha akan melakukan apa bagaimana juga di tingkat petani sendiri nah sehingga keperlanjutan usaha merimpis rempah di Gorontalo khususnya Kemiri ini ini menjadi harapan besar Gorontalo harus bisa mengandalkan komoditi rempah khususnya Kemiri di Sulawesi terima kasih sahabat negeri rempah terima kasih sudah menyimak Kongko Akhir Pekan kali ini bersama Bang Jemi dari Gorontalo kita akan jumpa lagi di Kongko Akhir Pekan berikutnya dengan topik yang berbeda sampai jumpa